Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Akademi Youtube Channel How are you today? I hope you are in good condition Talia memiliki proyek membuat esai tentang kegiatannya dalam menjaga kelestarian lingkungan Ia diminta menceritakan pengalamannya mendaur ulang sampah rumah tangga menjadi barang penilai jual Talia pun menuliskan hal apa saja yang dilakukannya dalam mendaur ulang sampah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan Taukah teman-teman, jenis tag yang ditulis Talia tadi? Tag tersebut merupakan narrative esai. Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini So, in this video, we are going to learn narrative esai. Keep watching the video What is the definition of narrative esai? A narrative esai is an esai that includes a story about a personal experience told from the author's perspective Storytelling elements are used to engage the reader and reveal the point or theme of the story Narrative esai merupakan karangan yang memuat cerita tentang pengalaman pribadi yang diceritakan dari sudut pandang penulis Elemen cerita dalam narrative esai digunakan untuk melibatkan pembaca dan mengungkapkan maksud atau tema cerita Based on Cranberry Dictionary, a narrative is defined as a story or a description of a series of events Some people might think that narrative is another word for story Narrative writing is a style that allows the writers to tell a story It communicates the writer's idea in a creative way The word narrative means that the text is written in paragraphs A standard narrative essay is written in paragraphs In typical usage, a narrative essay is one that tells a story about an experience A narrative essay is something like a short story based on real events Berdasarkan Kamus Cambridge, narasi diartikan sebagai cerita atau deskripsi serangkaian peristiwa Penulisan naratif memungkinkan penulis untuk menceritakan sebuah cerita atau mengomunikasikan ide-ide penulis dengan cara yang kreatif Jadi, narrative essay merupakan tulisan yang menceritakan tentang suatu pengalaman berdasarkan peristiwa nyata Penulisan naratif biasanya dituliskan dalam bentuk paragraf Do you know the types of narrative essay? There are three types of narrative essay Fiction narratives This type of narrative is made up featuring characters or events that are not real They are not real but often express the truth They come from the author's imagination thought they may be based on realistic events In other words, fiction narratives are invented stories Narasi jenis ini berupa karangan menampilkan tokoh atau peristiwa yang tidak nyata Meskipun ceritanya tidak nyata, tetapi seringkali mengungkapkan kebenaran Jadi, cerita fiksi ini hanya cerita yang berasal dari imajinasi penulis Non-fiction narratives Non-fiction narratives are stories written about actual events and actual people The story in non-fiction narrative may be a realistic account with true events and real people Non-fiction narratives describe real people and events They are true stories Such kinds of narratives are also quote biographical recounts Narasi non-fiksi adalah cerita yang ditulis tentang peristiwa yang pernah terjadi Dan orang-orang yang benar-benar ada Cerita dalam narasi non-fiksi merupakan kisah realistis dengan peristiwa dan tokoh yang nyata Narasi ini disebut juga dengan penceritaan ulang biografi seseorang Personal narratives This type of narrative is based on the experience of the author It usually use I or we In other words, a personal narrative is written about your own experiences Narasi jenis ini merupakan cerita berdasarkan pengalaman penulisnya Biasanya subjeknya menggunakan kata saya atau kita Dengan kata lain, narasi pribadi ditulis berdasarkan pengalaman sendiri Let's see features of narrative writing They have a beginning, middle, and end Naratif essay are organized around a timeline It relates events that progress in ordinary time As our real life, there are some moments which are important than other moments Naratif essay disusun berdasarkan urutan waktu kejadian Tulisan ini menceritakan peristiwa yang berlangsung dalam waktu yang biasa kita lalui Dalam kehidupan nyata, ada beberapa momen yang lebih penting dibandingkan momen lainnya They contain story elements The story elements upload stating, conflict, character, and theme Good narratives use these elements to make the story come alive Unsur-unsur cerita adalah alur, latar, konflik, toko, dan tema Narasi yang baik menggunakan elemen-elemen ini untuk membuat cerita menjadi lebih hidup They have a goal to achieve or problem to solve The goal and its obstacle are the reason the reader will keep reading The story goal should be stayed early It is usually in or near the first paragraph and resolved in or near the last paragraph It is to keep the reader interest high Tujuan dan hambatan yang terjadi dalam cerita menjadi alasan pembaca untuk terus membaca Tujuan cerita harus dinyatakan sejak awal Biasanya terletak di peragaf pertama dan diselesaikan di peragaf terakhir Hal ini untuk menjaga minat pembaca agar tetap tinggi They have a resolution of that goal or a solution to that problem The resolution of the goal is in the end of the story It means the character will achieve the goal Sometimes the resolution is different from what the reader might expect However, there is always something to be learned from the process of pursuing and resolving goals Penyelesaian tujuan ada di akhir cerita Artinya karakter akan mencapai tujuannya Terkadang resolusinya berbeda dari apa yang diharapkan pembaca Namun selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari dari proses mencapai dan menyelesaikan tujuan They have a moral or theme of the story By reading the narrative essay, the reader can answer why the story is important What the character learned from reaching the goal and overcoming the obstacles What lessons others can learn from reading the experiences Dengan membaca naratif essay, pembaca dapat mengetahui pentingnya cerita Apa yang dipelajari penulis dalam mencapai tujuan dan mengatasi hambatan Dan pelajaran apa yang dapat diambil orang lain saat membaca pengalaman tersebut And then we come to the purpose of narrative essay The social function of narrative is to entertain or amuse the readers Some of them teach moral lessons Meanwhile, a narrative essay can talk about experience It encourages the readers to participate in the story Strong narrative let the readers feel so involved That they feel for the characters and the conflict they face They let the readers experience things they may never otherwise experience They teach the readers about someone, something, or an event in a way that the readers understand And provide escape from the reader's world Secara umum, narrative text bertujuan untuk menghibur pembacanya Dan memberikan pesan moral Sedangkan naratif essay menceritakan tentang pengalaman yang mendorong pembaca untuk berpartisipasi dalam cerita tersebut Penulisan narasi yang kuat akan membuat pembaca merasa begitu terlibat sehingga mereka merasakan karakter dan konflik yang dihadapi Penulis membiarkan pembaca mengalami hal-hal yang mungkin tidak pernah mereka alami sebelumnya Penulis juga berbagi pelajaran kepada pembaca tentang seseorang, suatu hal, atau peristiwa dengan cara yang dapat dipahami pembaca Dan membuat pembaca masuk ke dunia penulis There are three generic structures of narrative essay Introduction, beginning It provides the reader with an overview of your essay The hook gets the reader's attention Then introduce an event by providing background information about the character and the setting Pada bagian ini, penulis memberikan pembaca gambaran umum tentang esai tersebut Penulis juga memberikan pandangan yang dapat menarik perhatian pembaca Kemudian memperkenalkan suatu peristiwa dengan memberikan informasi latar belakang tentang karakter dan latarnya Body Middle It is where you tell the story After introducing the character and establishing the setting, you will narrate the events You should use chime order to explain the events Pada bagian ini, penulis menceritakan kisahnya Setelah memperkenalkan karakter dan menetapkan latar, penulis akan menceritakan kejadiannya Penulis harus menggunakan urutan waktu untuk menjelaskan kejadian tersebut Conclusion, ending It is where you bring the story to an end It describes the outcome of the event You may put your comment here Pada tahap ini, penulis mengakhiri cerita dengan menggambarkan tujuan yang dicapai dari cerita tersebut Penulis juga dapat memberikan pandangan atau pendapatnya pada bagian akhir ini Now, let's check this out the example of narrative essay Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan kejadian tersebut Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan kejadian tersebut Based on this example, let's find the generic structure Paragraf pertama dan kedua memberikan gambaran umum tentang toko dan latar ceritanya Penulis menceritakan tentang kondisi kali karang mumus yang sekarang berbeda dengan yang dilihat oleh toko cerita saat ia remaja Sehingga, generic structure-nya adalah introduction Paragraf ketiga sampai kelima menceritakan tentang kronologi pembentukan sekolah dan yayasan karang mumus Berawal dari keresahan toko terhadap perubahan kondisi kali karang mumus Hingga mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang-orang yang tergerak untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya Gerakan inilah yang mengawali terbentuknya yayasan karang mumus yang mengenalkan kepada masyarakat Pentingnya menjaga lingkungan secara bersama-sama Paragraf ini merupakan body Paragraf terakhir Berisi langkah-langkah yang dilakukan toko cerita untuk mengembalikan ekosistem sungai sebagaimana mestinya Tindakannya ini memberikan manfaat yang nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar sungai Sehingga bagian ini merupakan conclusion Menggunakan simple past tense untuk tindakan yang dimulai dan selesai di masa lalu Polanya adalah untuk nominal menggunakan to be was were Untuk verbal menggunakan verb to Example, people mocked him for bringing banyak research to the village 2. Past continuous tense Menggunakan past continuous tense untuk informasi latar belakang cerita Tindakan dan keadaan yang sedang berlangsung atau terjadi pada waktu tertentu di masa lalu Polanya was were plus working Example, at the time he was planting the trees in the forest He was going to the forest when some villagers took out his seedings 3. Past perfect tense Using past perfect to describe an action that happened before another past action In this case, we use the past perfect with the past simple together Menggunakan past perfect untuk menggambarkan suatu tindakan yang terjadi sebelum tindakan lain di masa lalu Dalam hal ini, kita menggunakan past perfect dengan past simple secara bersamaan Polanya, nominal had plus been plus noun or adjective or adverb Verbal had plus verb tree Example, he just realized that the villagers had stolen his seedings In the previous day Past perfect continuous Using past perfect continuous to describe something that has been happening over a long period of time Menggunakan past perfect continuous untuk menggambarkan sesuatu yang telah terjadi dalam jangka waktu yang lama Polanya had plus been plus verb ing Example, he had been trying to convince the villagers about the importance of planting trees Do you know how to make a linear narrative essay? We can make a narrative essay with the following steps 1. Determine the topic Lakukan diskusi atau bertukar pikiran tentang suatu topik 2. Make an outline Setelah melakukan brainstorming suatu topik, buatlah garis besar yang mengurutkan cerita menggunakan timeline peristiwa 3. Write your narrative essay Setelah itu, mulailah membuat narrative essay sesuai dengan outline dan generic structure yang telah dipelajari 4. Revise your narrative essay Periksa kembali essay yang telah ditulis untuk kejelasan dan pemaparan makna cerita 5. Proofread your narrative essay Lakukan proses peninjauan kembali terhadap teks berdasarkan aspek kebahasaan dan penulisannya Nah, teman-teman, berikut ini adalah kosa-kata yang sering muncul dalam narrative essay Teman-teman bisa memahaminya ya Look guys, to get understanding, let's discuss these exercises Look at this text for questions number 1, 2, 3 Tip-teman, berikut ini adalah kosa-kosa yang terhadap teks berdasarkan makna cerita Pertanyaan No. 1 Soal ini meminta kita menemukan informasi tersebut. Kata kunci dari pertanyaan soal adalah Causes of River Pollution. Kita dapat menemukan informasi ini pada paragraf kedua. Dan kalimat lanjutannya adalah Including Industrial Waste, Improper Waste Disposal, Agricultural Runoff, and Inadequate Waste Water Treatment. So, the correct answer is E. Question No. 2 Soal ini menanyakan dampak pencemaran sungai terhadap lingkungan. Pernyataan soal ini bisa kita temukan pada paragraf ketiga. Jadi, pernyataan yang sesuai adalah opsi C. Why is contaminated river water a treat to public health? A. It increases the risk of white fires and forest fires. B. It causes respiratory disease and air pollution. C. It leads to soil contamination and reduces agricultural productivity. D. It can cause waterborne disease and long-term health problems. E. It results in food scarcity and famine. Soal ini menanyakan alasan mengapa air sungai yang terkontaminasi merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Kata kuncinya adalah Contaminated River Water. Terdapat pada paragraf keempat. Dan kalimat lanjutannya adalah The presence of pollutants such as heavy metal, pesticides, and pathogens in the water can lead to waterborne diseases and long-term health problems for the local population. So, the best answer is D. And look at the last text for questions No. 4 and 5. Soal ini meminta kita menentukan profesi penulis teks. Kita bisa menemukan jawabannya pada paragraf terakhir yang menceritakan tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaannya sekarang. Penulis menceritakan I then did a post-doctorate and later become a scientist with the National Oceanic and Atmospheric Administration Art System Research Laboratory in Boulder, Colorado. Saya mengambil gelar pasca doktor kemudian menjadi ilmuwan di Laboratorium Penelitian Sistem Bumi Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional di Boulder, Colorado. Jadi, profesi penulis adalah Atmospheric Scientist. Jawaban yang benar adalah E. The last question What made the narrator want to study the environment? More than one answer A. All her fish are dead B. The river in her hometown smells bad C. The air pollution increased D. The pollution in her hometown became worse E. Her hometown turned into industrial city Soal ini merupakan soal multiple complex yang memiliki jawaban lebih dari satu. Pada soal, menanyakan hal yang menyebabkan penulis ingin mempelajari lingkungan hidup. Kita cocokkan opsi jawaban satu persatu dengan isi teks Opsi A, B, C, dan D Bisa kita temukan pada paragraf pertama teks yang menyebutkan When I was a young child, we could fish in the river But as the country industrialized, pollution became worse Now the fish are all dead And the water smells The cloudy days have increased too Thus change as I grew up Made me want to study the environment in general So, the true option are A until D Okay, that's all my explanation about narrative essay Stay healthy and see you on the next video Have a great day! French Ya Terima kasih.